karena dulu gagal di kesempatan operator tapi ya tetap saya jalani untuk di pertambangan dengan background apa profesi di mekanik saya bertemu dengan Om Nanang yang awalnya saya juga sudah banyak belajar juga sama video videonya Om Nanang ya teman-teman tuh kan bisa walah orang orang punya istri punya pacar yang lakinya niat kerja di tambang atau pekerja tambang ya siap-siap saja kalau nggak siap ya jangan jadi pacaran sama orang tambang ini di mana dikaltin masih dikaltin di Tenggarong ya di Tenggarong dengan anjirnya paling aku tes di sini ya kerjanya di sini juga kan di antara Tenggarong ke Kangata kan dekat Iya tapi bukunya nyatanya nggak banyak Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan Kenanangkajir channel salam sehat-sehat sukses buat kita semua di kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan teman kita ini ya dia experience dari perusahaan lain baru masuk ke perusahaan tempat saya bekerja ini dan tadi dia ikut dengan saya menjalani orientasi ya orientasi mas ya iya menjalani orientasi karena baru aja masuk dan baru aja akrimen sambil menunggu simper ya dia super dia ini sebenarnya sudah kenal dengan saya tuh di YouTube katanya katanya dia di YouTube nonton video saya terus dia dapet informasi ada lowongan di pusat tempat saya bekerja rupanya diset tempat saya bekerja dan dia mencari saya cari saya dicetingkan saya mas sampai di BB ya di sini itu tapi beda mes nah akhirnya tadi berjanji janjian karena kemarin dalam proses di masih dalam proses janjian-janjian kapan bisa ketemu dengan saya nanti orientasi saya rupanya tadi pagi dia ya kaya A rentasi jadi kepentingan saya sekarang teman ini dia punya begonnya lain begonnya teman ini elektrik mas ya ya begonnya disini sebenarnya elektrik tapi dia ingin beralih profesi jadi operator nah dia akan mempunyai tahapan-tahapan perjalanan-perjalanannya seperti apa ya kan untuk saat ini ini akan saya korek dulu ya saya korek pengalaman dia agar supaya tujuannya ya bukan untuk pamer bukan untuk begaya-begayaan buat adik-adik semua di luar sana yang masih dalam jenjang mencari peluangnya di perusahaan di perusahaan ini hanya untuk sekedar memotivasi ya adik-adik semua di luar sana yang banyak bertanya dengan saya yang ingin tahu tentang dunia pertambangan operator dan mekaniknya seperti apa maksudnya mimpung ini ada narasumber lah masuk narasumber lah dan dia langsung menjalani sendiri ya biar diceritakan lah sama nanti-nanti ini gimana perjalanan dia sedikit banyaknya ya mas ya ya belum diceritakan nanti perkenalkan diri dulu dari mana asalnya diceritakan di apa tahap-tahapannya dari mulai awal sampai akhirnya bisa masuk ke perusahaan jadi operator ketemu dengan saya oke secara singkat aja enggak mas siap oke kita langsung saja mas ya langsung saja kita teman-teman ya kita ikuti dia oke perkenalkan nama saya Sardi saya berasal dari Kalimantan Timur saya itu memang dari awal sebelum saya mau ke dunia tambang itu sudah sempat mau be apa mau di operator begitu tapi pernah ikut tes di non-skill tapi artinya belum ada kesempatan di situ dan saya ada juga tes di perusahaan juga pertambangan tapi di BMC atau di saya bilang juga untuk ke jenjang mekanik begitu itu presiden ya presiden ya jadi teman ini teman kita ini asalnya dari fresh graded ya yang training yang isinya petersenak pesiswa itu ya asalnya dari siswa ya siswa BMC tapi BMC bagian mekanik ya mas ya iya karena dulu gagal di kesempatan operator tapi ya tetap saya jalani untuk di pertambangan dengan background apa profesi di mekanik mekanik tapi sementara berjalan di perusahaan itu saya ya tetap ikutin sampai berapa tahun saya berada di perusahaan itu saya masih ada keinginan untuk menjadi operator dan saya tetap setelah saya lama ada ya berapa tahun lah begitu jadi memahami sudah di pertambangan begitu nah ini juga sudah paham lah ya dan saya memberanikan diri saya umur masih muda saya ke berau di berau ada juga apa namanya perusahaan tapi saya disitu mendalami lagi untuk di bagian operatornya setelah saya mendalami disitu ya saya ada informasi apa loongan di PPA ini dan saya jadi pada waktu itu posisi sebenarnya di perusahaan yang di berau itu ya tapi sudah bawa HD ya ya sudah jadi mendalami jadi mendalami dengan betul di operator yang awalnya dari tes di perusahaan di berau ini aku HD ya masuk ya kan sudah bekerja terus ya mungkin tidak ada kepingin yang lebih pengalaman kemana-mana lagi rupanya ada informasi ya informasi ada di sini ya di sini mungkin ya saya coba karena apa ada lebih lah dari yang di berau jadi saya mencoba untuk sini jauh-jauh dari berau untuk mencoba yang di Kalimantan Selatan di sini jadi apa nggak kan waktu itu katanya apa tesnya di sini apa di Kalimantan eh tesnya itu ada di kasih link sama teman informasi apa digital gitu lah ya online ya Alhamdulillah prosesnya cepat dan sekarang saya bertemu dengan Om Nanang yang awalnya saya juga sudah banyak belajar juga sama video videonya Om Nanang ya Alhamdulillah bermanfaat ya teman-teman atau adik-adik yang pengen ke dunia pertambangan tuh ya Insya Allah kalau ada usaha dan keinginan terus coba walaupun itu pernah gagal atau jangan menyerah kalau untuk Om Nanang ya semoga video videonya itu selalu membantu teman-teman yang pengen tahu namanya dunia tambang Insya Allah Insya Allah kalaupun ada yang cat ya kalau saya ada waktu saya malas siap oke cuman ya sebatas ilmu saya aja kalau lebihnya saya nggak bisa gitu ya tapi memang saya tidak menyangka juga ketemu Om Nanang yang awalnya saya cari-cari video untuk tentang operator ini Om ya dan saya sambil belajar tidak menyangka ternyata nomor HP Om Nanang itu ada di profil ini ya YouTube akunnya ya dan saya coba tanya-tanya di WA eh ternyata saya ketemu ini dan sekarang ada ya saya ini sekarang lagi bersama beliau sampe ini termasuk orang yang tak yang keberapa sudah ketemu saya sendiri iya ya sudah banyak Insya Allah lah Alhamdulillah mereka yang ada bergabung disini banyak yang nonton video saya dan nombor saya saya banyak nggak kenal ya lupa sudah banyak soalnya ada beberapa orang gitu termasuk yang terakhirnya sampeannya sampai yang ada yang kemarin ku undangkan ada di video saya yang lama itu ada itu itu semua ya banyak kan pernah nonton video saya makanya ini tanya kan lalu saya main kan tanya kan ya aku masih lama nggak mau ketemu ya nanti pas orientasi dimana aku di pit ini ya ketemu ini sampai kami ketemu ini belum tentu besok-besok kita ketemu loh nggak nggak mungkin bisa ketemu soalnya jadwalnya beda-beda makanya umpun ada ya tadi teman ini ya kita mas kita nggak vlog buat adik-adik di luar sana ya biar hanya untuk motivasi dia-dia juga bukan saya yang ngajak loh teman ini juga kita mempunyai masyarakat ingin berbagi pengalaman berbagi ilmu Tentang perjalanan saya ya kan Biar adik-adik di luar sana yang baru Terutama sekolah itu bisa sedikit banyaknya Mengetahui lah dari mana kita mulai Masuknya dari mulai kita Bisa dibayangkan lah gitu loh Jadi teman-teman itu kan bisa Wah lah orang Orang jelek kayak gini aja bisa kan Kata kasarnya sepertinya Orang jelek kayak gini aja bisa kok Masa aku yang ganteng gak bisa Bercanda lah Amal Jadi disini sudah berapa hari mas Ya lebih 20 hari lah Disini sudah Nah gini Ini kan teman-teman di luar sana kan banyak mas Kalau saya nyebalkan Misi informasi lamaran kerja ya Lawangan kerja ya Banyak kan mereka tanya Itu untuk set mana gitu kan Nah samper ini kan dari Sangata tadi ya dari sangata kalting Nah samper sebelumnya kan juga gak tau Ini ini PPR set mana ini gak tau kan Ya om Memang kan istilahnya kita sebagai Orang yang ingin niat kerja di perusahaan ya harus siap ya Di set mana kita diletakkan yang harus siap Jadi kalau teman-teman di luar sana yang tanya Ini set mana-set mana berarti kan belum siap Itu aja intinya Menurut saya ya Nah karena contohnya mas ini Tesnya itu dimana? Di Kaltim kan? Ya di Kaltim Nah mas ini tesnya di Kaltim Di Tenggarong ya Tesnya di Tenggarong Tesnya di Tenggarong Dengan antirep Ah paling aku tes disini Ya kerjanya disini juga kan Itu kan 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 Dekat ya kan Antara Tenggarong ke Kangata kan dekat Iya Tapi bukitnya nyatanya Nyatanya Udah sampai kemana? Kalsal Nah Sampai ke sana? Oh sempat kemarin Untuk di Bukit Asam Nah Sempat dari Tenggarong Dia tesnya di Tenggarong Semua Tesnya Tenggarong Udah lulus ya Gak nyangka Mau ditaruh di Palembang Sudah saya Palembang Gak tahu apa yang terjadi disana Akhirnya dikembalikan Ke Kalsal Ya alhamdulillah di Kalsal Ketemu sama aku Kalau kemarin itu dia di BI ya gak? Ketemu ya Ya Gak oke ketemu Kalau di Sengah Jadi buat teman-teman di luar sana Cuman saya berpesan ya Dikit ya Kalau ingin masuk ke Perusahaan pertambangan Ya Banyak ingin niat gitu loh Ini yang terjadi pertambangan Itu harus siap Satu ya siap Harus siap meninggalkan keluarga Ya Karena orang gak ada Orang tambang itu Suatu saat nanti Harus disitu aja Gak ada Pasti dia Pindah ke set lain Pindah ke set lain Karena perusahaan itu Banyak setnya Bukan set-set Gitu loh buat teman-temannya Jadi Saya sedikit gimana ya Buat teman-temannya Orang mau kerja kok Tanya-tanya set mana Set mana Ya masuk kerja yang penting masuk Gitu loh Biarpun di set mana Itu sama aja Gitu loh istilahnya Sedangkan niat kerja Gitu loh Kalau memang mau niat kerjanya Dekat sama rumah ya Mendingan di Kantor saja Atau Berjualan Jangan gitu aja kan Istilahnya Kayak punya istri Punya pacar Yang punya istri Punya pacar Yang lakinya Niat kerja di tambang Atau pekerja tambang Ya siap-siap saja Kalau gak siap Ya jangan jadi pacaran Sama orang tambang Gitu aja Iya kan mas ya Gitu Jadi pengalaman mas Gimana disini Menurut sampean ya Menurut sampean Ya saya memang Baru beberapa hari ya Bisa sedikit Memberitakan gimana Disini Sebenarnya Yang ditaputkan Orang itu Sama yang di lapangan Itu sama enggak Ya Itu sih Enggak sama Menurutnya Lihat dulu Situasinya Ketika Kita sudah Berpikiran Oh itu begini Nanti Apa di lapangan itu Susah tidak Disini sebenarnya Kita anggap Tidak susah Artinya Ya Jangan dibikin susah lah Kita lihat situasinya Oh begini Lokasinya Enak Sebenarnya Tempat Kalau dari Penyediaan Dari perusahaan sendiri Nyaman Semua Dan teman-temannya pun Nyaman-nyaman Dari Alhamdulillah Ya Kalau menurut saya sendiri Pribadi sih Namanya Kerja ya Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Masih nyaman Kita kerja kan Bukan hanya mencari uang Mas ya Kita mencari kenyamanan Hasil banyak Tapi gak nyaman Mengenai biaya gimana Biaya sampai Dari sangarta ke sini Gimana Apakah ditanggung Apakah Alhamdulillah Ya itu untuk Dari perusahaan Memang Betul-betul Untuk karyawan Ini aja Baru calon karyawan Sudah Dibiayain Dari perusahaan Sendiri Dan Alhamdulillah juga ini POH saya juga Karena KTP Kalimantan Timur Ya Sesuai dengan POH Kalimantan Timur Ya Alhamdulillah Ya sama Saya juga begitu Itulah Kalau di perusahaan Seperti mas ya Makanya Biarpun diletakkan Di set mana Siap aja Yang penting kan POH nya Pesawatnya Semua ditanggung Itu aja Tapi kalau gak ditanggung Ya bisa berhak Dan olah Ada yang perlu disampaikan Mas Apakah ada lagi Yang disampaikan Kalau Teman-teman Kan Ada yang belum Mungkin Belum pernah Kerja ditambang Apa Kebetulan Pengen kerja ditambang Gitu Ada Kesempatan Ya silahkan Coba Biasanya Ada tuh Kalau ini Lagi butuh Yang Press-pressan Atau Yang pengalaman pun Bisa mencoba Bisa Di kemampuannya Masing-masing lah Gitu Kalau sudah Pernah mencoba Di tempat lain Kalau gagal ya Coba lagi Coba lagi Itu aja Usaha Usaha lah Untuk kita Kalau pengen Pengen Ada Kemauan kerja ditambang Yalah Itulah kan Sedikit Apa namanya Berbagi pengalaman ya Dari teman kita ini Dia dari Sang Atta ya Sama saya juga Kalim juga Tapi saya kerjanya di Kansel Terus sekarang Saya baru kenal ini Selama WAWA Berapa hari Saya gak kenal Baru tadi Kenal Sardi Baru tadi pagi-pagi Kenalan Udah ikut aku Ayo Semoga bermanfaat Video ini ya Teman-teman ya Semoga bermanfaat Bisa jadi Motivasi Buat teman-teman semua Yang harus berpikir lah ya Orang bisa Kenapa kita gak bisa Orang mampu Kenapa kita gak mampu Dengan usaha Dan doa Kita harus Bergerak juga Jangan usaha Doa gak bergerak Sama aja bohong Oke teman-teman ya Mohon maaf Juga ada Kata-kata kami yang Sedikit menyinggung Ataupun sedikit Tidak Enak didengar ya kan Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Saya hanya berpikiran Untuk memotivasi Adik-adik yang selalu Bertanya lewat saya Lewat DM Di DM Lewat Inbox Lewat WA Segala macem Hari-hari Semoga Bisa Membuat Motivasi Baiklah Terima kasih ya Teman-teman ya Saya kiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax